Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Mudah-mudahan para pemirsa arah 9 channel Senantiasa dalam lindungan Tuhan Dan tak kurang satu apapun Pada kesempatan kali ini Saya akan mengulas tentang tahun baru Jawa Yang lebih dikenal dengan peristilahan Malam Satu Suro Nah ketika bicara Malam Satu Suro Biasanya diidentikan dengan hal-hal yang bersifat Horror, mistis, dan segala macam Begecilnya Karena pada malam itu biasanya ada Upacara-upacara yang bersifat tradisi Kemudian juga ada tradisi Nyuci Kris Padahal Malam Satu Suro adalah Malam Tahun Baru khas Jawa Islam Ada yang menulis Tahun Baru Jawa Islam Ada yang menulis Tahun Baru Sultan Agungan Nah dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia ini kaya dengan Tahun Baru Bukan hanya kaya dengan budaya yang lain Atau hasil buminya Tetapi juga kaya dengan Malam Tahun Baru Karena setidaknya ada lima tahun baru Yang dirayakan di negeri ini Yang pertama tentu Mas Syahi yang bersifat internasional Kemudian ada Tahun Baru Hijriyah Ada yang menyebut dengan Tahun Baru Islam ya Tahun Baru Hijriyah Kemudian ada Tahun Baru Jawa Islam Kemudian ada Tahun Baru Imlek Dan menurut sahabat kami yang ada di Bali Masyarakat Bali mungkin sebagian besar Masih menggunakan sistem kalender Saka Sehingga tentu saja ada Malam Tahun Baru Saka Nah Tahun Saka ini adalah tahun yang tertua Apabila kita melihat literatur-literatur kuno Yang juga digunakan oleh masa-masa Mataram Islam Awal-awal Lantas kenapa ada Tahun Baru Jawa Islam Atau Sultan Agungan inilah yang akan saya ulas Setidaknya ada dua versi Versi yang pertama saya mengutip dari situs Keraton Jogja Diinformasikan bahwa pada masa itu Ya ini pada masa kerajaan Mataram Islam Mulai dari penembahan Sonopati sampai masa Sultan Agung Perkembangan Islam sudah sangat luar biasa Bahkan Keraton juga menggelar acara-acara keislaman Karena sistem kalendernya menggunakan perputaran matahari Yang disebut dengan kalender Saka Banyak yang tidak selaras Sehingga Sultan Agung kemudian Mengawinkan sistem kalender Saka Dengan sistem kalender Hijriyah Yang menggunakan perputaran bulan Itu versi pertama Versi yang kedua Disebutkan bahwa Sultan Agung mendapatkan wang sit Ketika beliau melakukan ziarah ke Sunan Tembayat Dari sinilah Sultan Agung kemudian Meng-create atau memodifikasi Kalender atau sistem kalender Saka Dengan sistem kalender Hijriyah Kalender Saka menggunakan perputaran matahari Sementara kalender Hijriyah menggunakan perputaran bulan Di sini dikawinkan dalam pengertian Bahwa Hitungan awalnya tidak dirubah Jadi melanjutkan dari kalender Saka Yang pada saat itu kalender Sakanya Berusia 1554 Kemudian Dilanjutkan 1555 Nah Sekali lagi Sistem yang digunakan adalah Perputaran bulan Dari sini juga Nama-nama hari Dan nama-nama bulannya Disesuaikan Dengan Nama-nama bulan dan hari Pada kalender Hijriyah Walaupun dengan Menggunakan Dialek Jawa Dan Bulan pertamanya Menggunakan kata Suro Nah Terkait dengan kata Suro ini Juga ada dua pendapat Yang pertama Ada yang mengatakan Suro Hasil wajara saya dulu Itu katanya dari Mesu Sariro Kemudian Ada yang berpendapat Kata Suro disini Serapan dari kata Asyuro Artinya Sepuluh Muharram Terkait dengan Peristiwa Tragedi Yang terjadi Di Karbala Yang menimpa Sayyidina Hussein Agar lebih jelas Akan saya bacakan Bahwa Kalender Sultan Agungan Itu dimulai Pada Hari Jum'at Legi Tanggal Satu Suro Tahun Alif 1555 Jadi Melanjutkan Dari tahun Saka Berarti Tahun Saka Sebelumnya 1554 Atau Satu Muharram 1043 Hijriyah Dalam kalender Masaihinya Jatuh pada Tanggal 8 Juli 1633 1633 1633 Untuk tahun ini 2022 Malam tahun baru Jawa Sultan Agungan Yang insyaallah berbarengan dengan Malam tahun baru Hijriyah Jatuh pada Hari Sabtu Pahing 30 Juli 2022 Dari sini Saya akan Mengupas Sekilas Tentang Perayaan Malam tahun baru Jawa Yang Di Jakarta Biasanya dulu Ketika saya masih Jadi wartawan Itu dirayakan Sangat meriah Di taman Mini Indonesia Indah Gak tahu Belakangan ini Pada malam Satu Suro Yakni pada malam Tahun baru Sultan Agungan Umum dilakukan Berbagai Ritual Tradisi Seperti Pawai Kebubule Kemudian Ada juga Basuk keris Ada juga Yang lain-lain Tentu semua itu adalah Bagian dari Merayakan Malam tahun baru Pada dasarnya Adalah sesuatu Yang wajar Karena memang Untuk merayakan Malam tahun baru Sesuai dengan Tradisi Tradisi kita di Jawa Atau mungkin di Nusantara Sebagian Lekat dengan Benda-benda Pusaka Maka pada malam Tahun barunya Dimeriahkan dengan Ngarak pusaka Dan hal-hal lain Yang bernilai Tradisi Dan Mengandung Makna Filosofi Terkait dengan Siklus Pada tahun Jawa Ini sangat Unik Bahkan Rumit Kalau menurut saya Karena memang Saya kurang Kurang begitu faham Selain Ada Siklus Harian Berupa 7 hari Yang disebut Sabtawara Atau Seminggu Yang dimulai Dari hari Ahad Sampai hari Sabtu Sama dengan Kalender Hijriah Juga sama dengan Kalender Masahi Tetapi Ada rangkapan Hari Karena Ada Istilah Pancawara Ada 5 hari Yang dimulai Yang dimulai dari Kliwon Dan seterusnya Kliwon Paheng Pondegi Yang disini Dijadikan Rangkapan hari Maka Selain ada Siklus Mingguan Juga ada Siklus Bulan Ada Sama Usia Bulannya Tentu Menyesuaikan Dengan Perputaran Bulan Sama Juga Dengan Hijriah Karena Ada rangkapan Hari Maka Nanti ada Siklus Selapanan Umpak Manya Dari Jumat Kliwon Ke Jumat Kliwon Berikutnya Kalau Tidak Salah Usianya 35 hari Atau 36 hari Mohon Dikoreksi Dan Berikan Masukkan Di kolom Komentar Karena Saya tidak Begitu Faham Saya hanya Sekedar Mengingat Dan Sedikit Tahu Dan Ini Saya Sampaikan Untuk Nguri-nguri Budaya Mengingatkan Kita Semua Bahwa Leluhur Kita Memiliki Tahun Baru Sendiri Tahun Baru Jawa Islam Ada yang menyebut Seperti itu Juga Ada yang menyebut Tahun Baru Sultan Agungan Sistem Kalender Ini Masih Dipakai Oleh Sebagian Masyarakat Di Pulau Jawa Mungkin Juga Di Luar Jawa Karena Sistem Kalender Ini Dulu Oleh Sultan Agung Diwajibkan Melalui Dekrit Sultan Semua Wilayah Bawahan Mataram Islam Di Masa Pemerintah Sultan Agung Itu Harus Menggunakan Yang saya Baca Untuk Lebih Rincinya Terkait Dengan Siklus Ini Insyaallah Nanti Saya Akan Coba Mencari Pakar Penanggalan Jawa Islam Ini Saya Sendiri Jujur Kurang Begitu Faham Karena Sekarang Sudah Terbiasa Menggunakan Kalender Masahi Dalam Kehidupan Sehari Hari Sekali Lagi Ulasan Ini Hanya Untuk Nguri Budaya Bahwa Leluhur Kita Memiliki Sistem Kalender Sendiri Dan Ini Tentu Memiliki Makna Yang Sangat Besar Karena Setiap Sistem Kekuasaan Atau Kerajaan Atau Sebuah Negara Memiliki Kalender Sendiri Sehingga Penanggalannya Sama Ketika Akan Melakukan Sesuatu Tentu Sama Disini Bermuatan Kekuatan Atau Penguatan Satu Wilayah Dan Tentu Penguatan Petah Politik Disisi Lain Yaitu Tadi Adalah Bagian Dari Budaya Dan Saya Ucapkan Juga Selamat Menyambut Malam Tahun Baru Jawa Atau Malam Tahun Baru Sultan Agungan Dan Malam Tahun Baru Hijriah Mudah-mudahan Di Tahun Baru Ini Kita Juga Mendapatkan Sesuatu Yang Bernilai Baru Untuk Kebaikan Kedepan Mohon Maaf Jika Ada Kekeliruan Dari Apa Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Walaupun Setidik Ada Manfaat Yang Dapat Saksikan Terus Dengan Sejumlah Redaksional Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai